Salam hormat dan salam perpaduan Malaysia bertemu lagi di channel ini Terima kasih karena memilih channel ini Jangan lupa like and share dan tekan subscribe serta tombol lonceng Untuk mendapatkan info terkini hanya di Sian Channel Salam sejahtera rakyat Malaysia Info hari ini di petik dalam harian Metro Keputusan permohonan injeksi yang difailkan suami pelakon Mera Liana Roslan Otman 50 tahun ke atas istri pertamanya Adiba Abdul Muttalib 50 tahun pada 18 Mei lalu Ditolak Mahkamah Tinggi Sarya Kuala Lumpur di sini hari ini Permohonan injeksi itu dibuat Roslan bagi menghalang Adiba Keluarga rakan-rakan dan ejen-ejen Adiba daripada membuat sebarang kenyataan Di mana-mana platform media sekaligus memberi gangguan kepada dirinya Adiba berkata dia bersyukur dengan keputusan yang diputuskan mahkamah Berhubung kes injeksi yang difailkan suaminya sebelum ini selaku pemohon Saya tak ada apa nak cakap cuma Syukur Alhamdulillah kita di pihak yang benar Insya Allah Katanya ringkas diiringi peguam mewakilinya Junid Ramli dan Muhammad Taufik Al-Amin Khazari Sementara itu Junid berkata sebutan kes hari ini berkaitan keputusan injeksi Yang difailkan pihak pemohon Roslan untuk menghalang responden Adiba mengeluarkan apa-apa kenyataan yang dianggap sebagai Boleh menjatuhkan kelebratinya ataupun mendadakan apa-apa fakta berkenaan dengan kes Jadi syukur untuk hari ini keputusan berpihak kepada Adiba Malah responden turut dianugerahkan dengan kos berupa jumlah emaun yang ditetapkan untuk Roslan Membayar kepadanya katanya Difahamkan permohonan injeksi Roslan itu ditolak apabila Dia gagal membawa bukti yang kuku untuk menyukung kesnya Maka makamah tidak sebab untuk menimbangkan permohonannya selaku pemohon dan ia ditolak Roslan yang hadir ke makamah hari ini diwakili peguamnya Nurul Balkis Nurdin dari Amali Serta ditemani Ibu Merah Aisyah Abdullah dan dua adik-beradiknya Kamarul dan Muhammad Hafiz Pada 25 Mei lalu proseding permohonan injeksi oleh Roslan terhadap Adiba dilakukan dihadapan Hakim Sariah Mahkamah Tinggi Sariah Muhammad Fawzi Mokhtar Sebelum ini Roslan menfaatkan permohonan cerai terhadap Adiba pada 7 April lalu mengikut Seksen 47 Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984 Media ada melaporkan Adiba mahu mempertahankan rumah tangga bersama Roslan Pihakun berkawanan lakuah dilanda padai sejak dua tahun lalu apabila suaminya berkawin dengan Meraliana pada Julai 2020 Sekian info hari ini dari Harian Metro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.